Asn Kementerian ESDM datang di PPSDM Migas guna memperdalam pengetahuan tentang proses pengolahan Migas. Pelatihan ini mengirimkan 43 orang PNS Angkatan Tahun 2022 ke PPSDM Migas untuk memperdalam kompetensi teknis tentang tahapan kegiatan di bidang ESDM, khususnya di subsektor Migas. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023. Peserta mendapat pengetahuan tentang simulasi pembuaran untuk mengenalkan komponen dan peralatan yang berada di hirin. Selain itu, mereka juga dikenalkan mengenai industri Migas dari hulu, hilir, dan penunjang di PPSDM Migas. Pelatihan teknis pelaksanaan ini merupakan diklat teknis yang bertujuan agar terciptanya pegawai negeri sipil di Kementerian ESDM yang memiliki kompetensi teknis yang mampu memahami dan mengidentifikasi tahapan kegiatan di bidang ESDM. Sehingga peserta dapat memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja. Terima kasih telah menonton!